Halo teman-teman semuanya, kembali ke pusat saya World Heart di pemencah berita teman-teman Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang belum tau teman-teman, di dekat waktu ini Minecraft akan segera mengeluarkan mob baru teman-teman Dan Minecraft sendiri memberikan 4 pilihan kepada player-player Minecraft teman-teman Nah, jadi ada 4 mob teman-teman, nanti saya tunjukkan screenshotnya, ini dia Nah, jadi 4 mob itu teman-teman, ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda teman-teman Jadi di mob A yang ini teman-teman, nah ini adalah mob jahat teman-teman yang dispawn di laut yang sangat dalam teman-teman Monster ini bisa menyerang kita, menyerang player, dan menggunakan lidahnya dan akan menarik kita ke bawah teman-teman Dan jadi kita nanti kalau ditarik itu kita akan tenggelam teman-teman, dan monster ini bergerak maju menggunakan mulutnya teman-teman Nah, jadi bagi kalian yang suka petualangan di laut, kalian bisa pilih mob A ini teman-teman, karena dia ini adalah mob laut ya teman-teman Dan berikutnya ini ada mob B teman-teman, ini adalah monster yang memiliki bentuk seperti ikan pari manta Ini adalah mob yang dapat terbang dan dispawn di atas ketinggian teman-teman Nah, jadi ini bisa terbang ya, dan dia akan membuat kita insomnia teman-teman Atau membuat pemain tidak bisa tidur untuk beberapa hari Dan itu memang sakak mus secara berkelompok teman-teman Jadi bagi kalian yang ingin melihat mob terbang pertama di Minecraft teman-teman Kalian harus pilih mob B teman-teman Karena kalau kalian pilih ini, dia akan menjadi monster terbang pertama di overworld teman-teman Dan berikutnya teman-teman ada mob C teman-teman, ini adalah monster yang bentuknya imut teman-teman Memiliki mulut yang besar dan gairah untuk kekuatan yang mempesona teman-teman Nah, dia ini akan membuka mulutnya dan menguburkan diri ke tanah sebagai tempat berkamuflase teman-teman Mob dan item yang jatuh ke mulutnya akan dia telan Jadi nanti sepertinya mob yang kalian jatuhkan ke mulut, dia akan langsung hilang teman-teman Nah, berikutnya ini ada mob D teman-teman, ini adalah bossnya Blizz teman-teman Jadi Blizz ini punya boss dan bossnya ini adalah mob D ini teman-teman Dengan bagian tubuh yang terlihat seperti perisai digunakan untuk mempertahankan diri Monster ini spawn bersama dengan kumpulan Blizz secara acak di nether Dia memiliki serangan gelombang kejut yang sangat berbahaya Dan dipastikan kamu membutuhkan beberapa perlindungan api untuk mengalahkan mob ini teman-teman Nah, kalau kalian suka petualangan di nether teman-teman Dan kalian ingin petualangan di nether lebih seru, kalian bisa pilih mob D ini teman-teman Oke teman-teman, jadi nanti saya langsung edit video ini dan langsung saya upload di youtube ya teman-teman Jadi, kalian kalau mau vote, kalian bisa vote teman-teman Nah, nanti untuk vote-nya itu, kalau kalian gak datang ke Minecon teman-teman Kalian bisa vote lewat website ya teman-teman Nah, nanti saya juga belum tahu website-nya ini apa teman-teman Tapi semua informasi yang tadi saya sampaikan kepada kalian Dan semua-semua data yang saya berikan kepada kalian itu teman-teman Saya ambil dari instagram minecrafthub underscore id teman-teman Jadi, kalian cek aja instagramnya dia Kalian boleh follow atau kalau gak juga gak apa-apa Serah kalian semuanya Dan kalian bisa vote, kalian tungguin aja nanti malam jam 12 malam Kalau gak salah itu bisa mulai vote mob apa yang akan dimunculkan berikutnya teman-teman Jadi, kalian bisa follow dan tungguin story-nya minecrafthub.id teman-teman Sekian dulu video kali ini Saya cuma memberitahukan kepada kalian yang belum tahu mengenai berita ini teman-teman Jangan lupa untuk tinggalkan like dan like kalian yang baru atau yang belum subscribe Seperti subscribe atau belakangan yang keras Subscribe atau belakangan itu gratis ya teman-teman Dan sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman Goodbye Sub indo by broth3rmax